Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa bertemu lagi dengan saya Munawira dalam program Cinta Al-Quran spesial Ramadan hanya di samping televisi bersatu untuk maju Baik pemirsa untuk episode kali ini saya ditemani oleh peserta Cinta Al-Quran Ananda Nur Fitri Rahayu asal PPA Nagam Al-Quran anak dari Bapak Lestari Rahayu dan Ibu Sri Kumala yang nantinya akan membacakan Surah Ad-Duha dan Surah Al-Zalzalah dan juga saat ini di studio sudah hadir komentator kita yang akan bertindak sebagai juri beliau adalah Ustadz Saidillah SPD Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan yang kedua Ustadz Abdul Wahid Hasim Assalamualaikum Pak Ustadz sudah siap Pak Ustadz ya untuk memberikan komentar pada hari ini ya kepada peserta Cinta Al-Quran Ananda Nur Fitri Rahayu dipersilahkan untuk membacakan Surah Ad-Duha dan Surah Al-Zalzal A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walal akhirat khairun laka minal awla Walasawfa yukti ka rabbuka fatarda Alam yajidaka yati manfa awa Wawajadaka dolanfa hada Wawajadaka ilanfa agna Fa ammal yatima falatakuhar Wa ammasaira falatankhar Wa amma bini'amati rabbika fahaddis Bismillahirrahmanirrahim Iza zunzilatil aradu zilzalaha Wa akhrajatil aradu asqalaha Wa qala linsan ma laha Yawma idhin tuhaddisu akhbaraha Bi anna rabaka awhaalaha Yawma idhin yasdurun nasu astaka Baik pemirsa Demikian tadi kita telah mendengarkan peserta Cinta Al-Qur'an membacakan Surah Ad-Duhah dan Surah Ad-Duhah Al-Zalzala dan kami persilahkan untuk komentator untuk memberikan tanggapan ataupun arahan bagi peserta Dipsilahkan kepada Ustadz Saidillah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini kita sudah sama-sama mendengarkan bacaan Asya Al-Qur'an yang dibaca oleh Fitri Rahyu ya Gimana kabarnya Fitri? Hai Alhamdulillah sehat ya Sekolahnya kelas berapa Fitri? Kelas lima Oh kelas lima Ngajinya di rumah? Apa? Di TPA? Di TPA TPA Oh iya Eh Bacaannya bagus Sudah Suaranya Tapi masih ditahan gitu ya Hanya ada beberapa catatan Pertama Membaca huruf SA gitu ya Coba baca ayat yang terakhir Ad-Duhah masih ingat Apa yang terakhir? Wa'amma Wa'amma Ya Wa'amma biniak Wa'amma biniak Wa'amma Tadi membaca Pahadis Sekarang Pahadis Ya Jadi yang kedua benar Tadi waktu membaca pertama Jadi Itu hurufnya SA Bukan SA Bukan SIN ya Tapi SA Pahadis Nah kemudian ayat berikutnya juga ada Di surah berikutnya itu Kena huruf SA Jadi kayaknya SA ini perlu dilatih lagi Perlu dilatih lagi ya Kemudian Coba Baca awal Surah Al Jaljalahnya Iza Zul Iza Zul Iza Zul Ziratil Arzu Zil Zalaha Ya start Nah Kenapa disuruh ulang Tadi kedengarannya Ketika matikan lam Itu ada ter Apa Silahnya itu Agak Tertahan gitu ya Tertahan Kayak mantul gitu ya Awalnya seperti itu Nah kedua Kayaknya ada perubahan lagi Jadi Iza Zul Jangan Iza Zul Nah tadi kan Kayaknya itu baca Pertama ya Jadi kedengar seperti itu Hati-hati Dan tolong baca itu Jangan terlalu terburu-buru Ya jangan terburu Mungkin Ya pengaruh Karena di Shoting gitu ya Jadi sedikit ada Agak berpengaruh ya Lepas juga Tapi itu memang biasa Dalam setiap kegiatan Semacam itu Hanya Terus aja Berlatih Belajar Dengan giat Supaya Al-Quran betul-betul Bisa dibaca dengan baik Ya Suaranya bagus tadi Jadi kalau sudah suara bagus Tinggal cara membaca yang lebih bagus Banyak belajar Banyak guru Itu lebih baik ya Terus aja Semangat untuk belajar Agar kedepan bisa menjadi lebih baik Mungkin Itu yang bisa kami sampaikan Dan Harapan terakhir Bahwa jadikan Al-Quran sebagai pedoman Pegangan dalam hidup kita Karena yakin dengan Al-Quran Hidup kita jadi tenang gitu ya Alhamdulillah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Selanjutnya kita dengarkan kembali Komentator dari Dewan juru yang kedua Yaitu Bapak Ustadz Abdul Wahid Hasindi Silahkan Assalamualaikum warahmatullah Waalaikum warahmatullah Waalaikum warahmatullah Saudari Fitri Sehat Semangat terus Bacaannya sudah bagus Cuma cara menempatkan Makhrujul hurufnya Supaya lebih bagus lagi Misalkan tadi ada Alam itu Tahan Itu kan memikmati itu Alam Yajid Itulah Ha Itu Itu hukumnya Izzahal Sepawi Itu hukumnya Izzahal Sepawi Kalau di dalam tujuan itu Jadi Jelas Harus jelas Kalau Izzahal Harus jelas Jadi Jelas itu bukan Memati saja Memati itu hukumnya Sama Izzahal Jemaah Jelas Jadi Mahudul hurufnya Seperti Kata Ustaz Sardilah tadi Bedakan Yang mana huruf Sa Yang mana sa Yang mana ho Yang mana ha Supaya lebih mantap lagi Kedepannya Fitri Giat-giat terus mengaji Semangat terus mengaji Supaya lebih baik Lebih baik Lebih baiklah Belajarlah Mungkin itu saja Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami ucapkan terima kasih kepada komentator Yang bertindak sebagai juri Dan juga Kepada Peserta cinta Al-Quran Spesial Ramadan Lebih banyak lagi belajar Nah ya Dalam membaca Al-Quran Dan lebih giat kembali Nah Dalam menyebutkan Mahudul huruf Harus perlu berlaku lagi Agar Dalam penyebutan huruf Dalam Membaca ayat Al-Quran Lebih bagus lagi Kita Melapaskan Huruf-huruf Di dalam Al-Quran Dan juga Untuk pemirsa Kami ucapkan Terima kasih Telah menyaksikan Program Cinta Al-Quran Spesial Ramadan Program ini Hasil kerjasama Pengurus Jabang Nahdlatul Ulama Kebupaten Kota Waringin Timur Dengan Sampir Televisi Pemirsa Kami ucapkan Selamat menanti Ibadah Berbuka puasa Jangan lupa Saksikan terus Program Cinta Al-Quran Spesial Ramadan Setiap hari Pukul 17.00 Sampai 17.30 Waktu Indonesia Barat Hanya di Sampi Televisi Bersatu Untuk Maju Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pukul 130.00 Sampai Parra BOR Berita 2019 Part B Hanya Insani